Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara memasang footrest atau apalah ini namanya dan sebenarnya kalian bisa aja langsung pakai cara ini tanpa menggunakan cara yang akan saya bikin di video ini ya tapi kalau misalnya kalian si kakinya itu 4 karena disini memang si kaki ini tuh kalau misalnya ini kalian bisa lihat juga ya kan nah kalau misalnya disini saya kan gak ada buat nyantolinnya berarti saya gak bisa ya berarti mungkin saya harus dibaut gitu atau mungkin di scrub ya kalau misalnya kalian menggunakan kaki yang 4 jadi kayak gak ada yang kayak begininya jadi langsung kaki begitu ya kan kaki-kaki nah kalian bisa pasangin gitu langsung si ininya langsung bisa langsung disangkutin ya ini panjangnya sampai 1,2 meter atau mungkin 120 cm lah ya dan disini saya akan scrub menggunakan baut, baut ini saya ini bukan ukuran ini sih karena kalau ukuran ini gak akan bisa juga gitu ini ukurannya tuh 3x10 jadi saya menggunakan baut yang 3x20 pak ya ini nusa teknik nih 3x20 saya boleh dibawa kema ini harganya 4500an dan disini mungkin saya akan bolongin ininya ya kan bolongin besinya ini adalah besi dan ini saya akan gabungin dengan ini dan nanti saya akan tempelin disini pak ya nanti mungkin saya akan lihatin juga ya hasil jadinya jadi langsung hak saya jadinya aja deh ya biar cepat juga dan disini kalau misalnya kalian bertanya bang ini harganya berapa dan beli dimana ini ini harganya sekitar Rp77.000 saya beli di Jakarta notebook seperti biasa dan tidak di endorse ya inget dan disini nanti kita akan bolongin kalau misalnya kalian bertanya bang kalau misalnya dibolongin nanti gak bisa dipakai dong ya masih bisa karena ini kan disangkutin nantinya ini kalau dibolongin juga gak akan ngaruh gitu ya nah selain footrest ini dan si baut sama skrupnya kalian juga butuh mejanya ya kan atau mungkin tempatnya dan kalian juga butuh bornya baik itu mau yang mesin atau mungkin yang manual itu terserah pokoknya kalian bolongin aja dan kalian pasangin bautnya gitu ya oke bang jadi kita sudah ada di bawah meja ya kan di bawah meja ini kita akan bor tapi kalian harus pasiin terselamatan juga kalian harus pakai yang kayak gini ya kayak gini buff atau mungkin masker ya lebay apa sih lo bang sebenarnya bukan lebay sih takutnya debu ya kan debu dari ngebol ke kayu itu masuk ya lo bisa mampus sih dan kalau misalnya masuk ke mata juga bisa iritasi dan disini saya menggunakan senter ya biar lebih terang juga gitu biar gak salah bor juga tapi disini ada CPU ya kan CPU ini nanti akan saya keluarin dulu ya biar gak kebor juga gitu takutnya kebablasan lumayan gitu kebor ya dan ini dia oke bang jadi ini udah jadi ya kan si footrest ini atau mungkin ya kayak untuk istirahat kaki atau mungkin untuk selonjorahan gitu ya biar lebih enak juga kalau misalnya saya mau nonton youtube atau mungkin main game atau mungkin ngedit ya jadi ya lebih enak juga gitu lebih enjoy lah ya dan disini sebelah kanan ya kan disini ada besinya ya besinya ini udah saya bolongin saya bikinin cuma satu doang ya kan karena kalau misalnya saya bikin satu bolong aja itu udah ngabisin waktu sekitar setengah jam pak ya untuk yang ini untuk yang kanan ini untuk yang kiri kalau nggak salah saya sejam ya jadi tutorial ini saya makan waktu dua jam misalnya udah setengah sembilan nih setengah sembilan malem ya setengah sembilan malem dari mulai setengah tujuh berarti ya sudah ada dua jam lah ya dua jam bikinnya videonya dan disini sebenarnya cukup satu baut aja kalau misalnya kalian mau tapi kalau misalnya mau dua baut silahkan kalau misalnya kalian punya waktu lebih tapi disini saya cuma pakai satu baut tapi baut ini udah kenceng gitu jadi ya saya pakai kunci inggris ditambah obeng ya kan biar kenceng jadi kalau misalnya saya gini-giniin ya kan ini udah ditekan-tekannya misalnya udah ditekan-tekan juga tetep nggak kemana-mana gitu walaupun udah saya tekan-tekan kemana-mana dan iya biar bagus juga sih biar kalau misalnya saya simpan kaki saya disini ya kan untuk main ya biar enak juga ya dan iya jadi cukup segitu doang video tutorialnya ini videonya kayaknya saya udah terlalu banyak makan waktu gitu untuk bikin tutorialnya dan sepertinya saya udah kepanasan dan sepertinya setelah video ini mungkin saya akan mandi ya dan dan mungkin setelah ini saya akan mandi ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya Raya dari Tutorial Berkeset dan thanks for coaching bye bye sub indo by broth3rmax